Intro Halo, halo, halo Kita mau sharing tentang pelajaran Apa namanya, pembelajaran kita main dronson Kita kan, udah dari dulu nih Udah setahun lebih kita belajar ya Dari lebaran tahun kemarin kan kita belajar Kita tuh udah latihan setahunan lah Belajar akro ini Kira-kira ini kita ada punya playlist nih Ini kita paling lama itu 22 Februari 2019 Tapi waktu itu kita pake isin E011 yang kecil Jadi udah kira-kira setahunan lah Kita belajar akro walaupun dari ini Dari Dari bodoh banget lah gitu Tapi kita memang kalau dari referensi Jadi pilot itu memang Dari E0 biasanya Jadi dia itu Apa katanya San? Tidak ada Tidak ada pilot dari bayi Tidak ada pilot dari bayi Tidak ada pilot bawaan orok Tidak ada bayi yang lahir langsung Janti pilot gitu Tidak ada Semua pilot itu Baik pilot drone Ataupun pilot Apalagi pilot yang serius gitu Dia harus melalui proses pendidikan formal Kalau pilot drone mungkin Tidak formal Terus kursus aja gitu Atau Dapat sertifikasi gitu Kalau pilot yang beneran kan harus pendidikan Tapi secara umum Untuk jadi pilot itu Tidak bisa dari lahir Ujung-ujung bisa gitu Tidak seperti profesi lain Misalnya kayak Apa ya misalnya Kalau kita yang gak perlu Belajar dulu Gak melalui pendidikan itu Misalnya Kita pengen kaya gitu Ada yang auto kaya Kita ke Gunung Kawi gitu Tempat syakral untuk ritual Harap menjaga sopan santun Ya pokoknya Kalau ini tuh Gak bisa Ujung-ujung Harus dipajari gitu ya Terus yang kedua Waktu belajarnya itu berapa lah Masan? 6 bulan 6 bulan 6 bulan oke Kita juga udah bikin ya San ya Disini nih Kita di Anugeta Kita udah sebutkan bahwa Belajar drone racing itu Kira-kira 6 bulan disini nih Nah Cara umum Dengan latihan yang tepat Kita bisa terbang dengan baik Dalam tech post Sekitar 6 bulan Ini bukan kata kita Sebenernya ini kata Kabah BVV San Kabah BVV itu Pilot drone yang Udah cukup berkenal Terkenal lah Udah berpengalaman gitu Jadi menurut dia Sekitar 6 bulan Dan kita lihat Di teman-teman kita juga Yang mainnya bagus Ini kayak Bomba nih Bomba ini bagus mainnya Anda bisa lihat Terbangnya bomba itu Keren Kata bomba Bomba itu Belajarnya itu 3 bulan sendiri Itu di simulator Jadi dia belajar Di simulator itu 3 bulan Di simulator aja gitu Nggak megang drone Dia di komputer aja 3 bulan Nah sisanya Dia baru pake Itu Pake drone yang beneran Begitu Emang kalau kita perhatikan Kata teman kita Matukan juga bahwa Pilot-pilot ini Calon-calon pilot itu Ada dua macem Ada yang jenius Ada yang pintar Menangkap pelajaran Ada yang rata-rata Kayak kita Kalau yang pintar Mungkin sekitar 3 bulanan Dia bisa Tapi baru sekedar bisa Karena Untuk berkembang itu Tetap tadi Butuh waktu yang lama Gitu ya Kemudian Coba San Coba apa nih Kata Tolong baca ini Apa nih Tentang learning to fly Mana disini yang Nah ini nih Tolong baca ini San Apa San Flying is more than a sport And more of that than a job Terus Flying is pure passion and desire Which fill a lifetime Lifetime Ya kan San Ini kata general General Adop Galan Bukan General ini Yang ngomong gini Seumur hidup Katanya buat latihan Terbang itu Terus misalnya Kata ini nih Kata Chuck Yeager Chuck Yeager juga pilot nih Apa nih Coba dari sini aja San Tolong baca San The best pilot Dari sini nih For the best pilots Flying is an obsession Terus The one thing in life They must do Continually Continually Terus The best pilot Fly more than the other That's why Their best experience Is everything Nah itu Jadi tetep harus latihan Terus Soalnya seumur hidup Itu Ini kan Orang-orang yang udah berpengalaman Di bidangnya General Pilot Jadi Belajar itu seumur hidup Sama kayak kita Mengenal ini Mengenal pasangan Nanti May San Suatu saat punya pacar Punya istri Nanti kalau udah menikah Mengenal pasangan itu Bukan Bukan sebulan Dua bulan Setahun Dua tahun Itu seumur hidup Kita berusaha memahaminya Nah itu Yang kedua Dan yang ketiga Setelah kita Pertama kita Belajar Yang kedua Terus kita Waktu belajarnya Sekitar 6 bulan Dan sampai seumur hidup Terus yang ketiga Kita pengen Teman-teman Juga tahu Bahwa Kita tahu Kita tujuan hidup Kita jadi pilot Itu menjadi apa Maksudnya pilot itu Ada beda-beda Ada macem-macem Nggak semua jadi pilot Penerbang Walaupun sekolahnya sama Kayak di sini misalnya Teman-teman Ada yang sekolahnya Di STPI Ini sekolah tinggi Penerbangan Indonesia Ini sekolah Penerbangannya Indonesia Nasional Indonesia Ini pilot berani Dia jurusannya Macem-macem Ada jurusan Penerbang Ada jurusan Teknik Penerbangan Ada jurusan Keselamatan Penerbangan Ada jurusan Manajemen Penerbangan Gitu Nah itu beda Gitu Masing-masing itu Kalau terbang itu pilot Kalau yang jurusan Teknik itu mekanik Dia teknisi Gitu Nah kalau kita lihat Kita untuk pilot drone Kita kan Drone itu kan Apa namanya Toy Ya kan Walaupun serius toy Tapi kan toy juga Mainan Nah kita lihat Yang terkenal-terkenal nih Para youtuber lah Yang jadi youtuber Mungkin yang pilot Yang nggak jadi Pilot drone Yang nggak jadi youtuber Juga banyak Ini yang jadi youtuber aja Misalnya Minchan Minchan itu pilot bukan Pilot Dia masuk kategori pilot Kita bisa lihat dari video-videonya Ini video-video Penerbangan Dia nggak ada video Tentang tutorial Menyambungkan PriceKai Ke drone Nggak ada Nggak ada Dia nggak mikirin itu Dia pokoknya terbang aja Dan katanya kan Terbang itu passion Kan Gitu Terus misalnya Johnny EVV Johnny EVV pilot bukan Dia pilot apa Mekanik nih Johnny EVV Pilot 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 kan Tuh Dia pererbangan mulu Video-videonya Mister Steel Mister Steel Dia masuk kategori apa dia Pilot apa Mekanik dia Masuknya Pilot Pilot ya Pilot dia Nah Karena kita lihat Dari video-videonya Video-video pererbangan Terus misalnya Tadi bomba udah Terus Joshua Budwell kan Joshua Budwell Dia masuk Pilot Atau mekanik 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 ya kan Karena dia ngurusin bagaimana Cara menghubungkan Radio sama ini Terus bagaimana Cara Masang Google Bagaimana Memilih Baterai yang bagus Gitu kan Itu kan mekanik Teknisi Gitu Jadi Joshua Budwell Itu masuk kategorinya Masuk kategori Mekanik Gitu Bukan pilot dia Terus misalnya Contohnya Mirko 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 EPP Mirko EPP Dari ini Mirko EPP nih Dari video-videonya Dia termasuk pilot Atau termasuk mekanik Mekanik kan Dari gambarnya kelihatan Dia ngurusin Ininya Itunya Gitu kan Radionya Tuh Cara menghubung-hubungkannya Mekanik Jadi beda Gitu Jadi Di antara Para Youtuber Atau pemain drone ini Juga kita bisa Klasifikasikan Yang pertama itu adalah Pilot Yang kedua Teknisi Teknisi Atau mekanik Dan yang ketiga Apa Pedagang Pedagang Nah kita juga pengen lihat Pedagang Contohnya Kalau kita yang contohkan Itu Grayson Hobi Grayson Grayson Hobi Grayson Hobi Nah ini Grayson Hobi Itu pedagang Isinya dia Video-video nya itu Video Produk yang dia jual Produk yang dia jual Banyak kan Gitu Dia pedagang Masuk kategorinya Contoh yang lain Misalnya Yang pedagang itu PriceKai Misalnya PriceKai atau Diatone Diatone PriceKai Mereka kan Emang Dagang Dia dagang Dagang remote Dagang receiver PriceKai Oh salah Nulisnya nih FR Nah gini PriceKai Gini Nah ini PriceKai PriceKai RC PriceKai RC itu berdagang Perusahaan Gitu PriceKai RC itu berdagang Gitu Contoh yang lain Yang pedagang itu Misalnya Kalau di Yang Di Indonesia Misalnya Apa ya Tokoheli Misalnya Kita sering beli Di Tokoheli juga nih Tokoheli itu Dia punya Ini gak Tuh Tokoheli Tokoheli itu Berdagang Masuk kategorinya Tapi dia Ini tentang pererbangan Harusnya dia Produk-produk dia yang dia jual Di upload Tapi mungkin Tokoheli gak mikirin Pokoknya dia di Tokopedia aja Gitu Nah Apa namanya Jadi klasifikasinya Kalau yang Youtuber main drone itu Yang pertama itu Dia masuk kategori pilot Yang kedua Mekanik Yang ketiga Berdagang Kita tidak mengatakan Yang satu lebih baik Dari yang lain Karena Masih-masih itu Saling butuhkan Pilot dia butuh Pedagang Mekanik butuh Pedagang Pilot butuh Mekanik Mekanik butuh Pilot Tapi kalau Di masing-masing Si mekanik ini Suruh jadi pilot Ya dia Pilot Tapi gak enjoy banget Dia tidak Tidak semenikmati Ketika dia ngoprek Part-partnya Gitu Kalau yang menik Pilot Kayak Johnny EPP Atau Minchan Dia mungkin Senangnya tuh Terbang aja Kalau disuruh Tolong Solderin ini Aduh Mates Minta tolong Minta tolong aja Gitu Karena memang Passionnya beda Jadi Teman-teman Yang kira-kira Sedang belajar Ini Belajar jadi Penerbang Penerbang Lalu pun Tau ya Tapi ketahui Ujungannya itu Arah kemana Jadi Jadi Itu kira-kira Yang kita bisa Sampaikan Summarynya Yang pertama itu Tidak ada Pilot bawaan Orok Yang kedua Belajar Terus belajar Sampai Lifetime Lifetime Dan yang ketiga Kita ketahui Tujuan kita Kita menjadi apa Gitu Itu yang kita bisa Saringkan Dan kita lanjutkan Dengan terbang kita aja Awesome 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 Sampai jumpa